Seorang karyawan resto siap saji di Jumur, Jawa Tibur ditangkap polisi karena merekam aktivitas pengunjung saat berada di dalam toilet. Ironisnya pelaku kerap melakukan hal tersebut untuk memenuhi hasrat seksualnya. Muhammad Afnah Awfahibatullah, karyawan resto siap saji di Jalan Hayamburuk, Kejamatan Kaliwates, Kabupaten Jumur ditangkap polisi karena merekam aktivitas seorang pengunjung resto saat berada di dalam toilet. Penangkapan warga Kejamatan Kaliwates tersebut dilakukan berdasarkan laporan korban. Perisiwa itu terjadi pada tanggal 1 Februari lalu saat korban berada di dalam toilet resto siap saji. Tak berselang lama, korban melihat telpon genggam di bawah pintu toilet dalam keadaan menyala dan merekam. Sontak korban menghentikan aktivitasnya dan langsung menegur pelaku. Korban juga melaporkan kejadian tersebut ke petugas resto siap saji. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui sengaja merekam aktivitas pengunjung untuk kepentingan koleksi pribadi dan memenuhi hasrat seksualnya. Dari tangan pelaku, polisi menyita satu unit telpon genggam, seragam resto siap saji milik pelaku, dan satu buah flash disk yang berisi rekaman aktivitas pengunjung di dalam toilet. Berdasarkan temuan video di dalam telpon genggam dan flash disk, pelaku ternyata sudah beraksi 10 kali. Pada saat korban buang air kecil di dalam restoran tersebut, kemudian tersangka memanfaatkan celah bawah pintu yang tidak tertutup dan menjulurkan HP-nya dengan posisi kamera HP tersebut on dan merekam pada saat korban sedang buang air. Ternyata setelah kami dalami, untuk tersangka diduga tidak hanya pada korban yang melaporkan, tetapi juga ada indikasi beberapa foto atau video di mana ada korban-korban sebelumnya yang sudah diambil gambarnya untuk konsumsi pornografi dari tersangka dengan motif untuk koleksi pribadi. Pelaku akan dijerat undang-undang tentang pornografi dengan ancaman hukuman minimal 6 bulan dan maksimal 12 tahun penjara.